Ribuan orang mengungsi dari rumah mereka di pulau Evia, Yudani ketika kebakaran hutan belum bisa dikenalikan sampai pada hari ke-6, Minggu 9 Agustus, dan kapal-kapal feri bersiaga untuk evakuasi lanjutan setelah mengangkut warga ke tempat aman. Kobaran api di Evia, pulau terbesar kedua di Yudani, segera menjalan ke beberapa tempat, menghaguskan ribuan hektar hutan asli di bagian utara dan memaksa penduduk di pulau desa bergungsi. Api berdelan rumbah-rumbah di lima desa, namun besar kerusakan belum diketahui. Suhu yang membakar dan akhir panas menciptakan kondisi yang seakan siap meledak. Di seluruh negeri, kawasan hutan telah terbakar dan puluhan rumah serta tempat usaha hancur. Para pengungsi lain meninggalkan desa mereka juga berjalan kaki malam hari, melintasi jalan yang diteragi pohon-pohon terbakar. Lebih dari 2.500 orang telah diungsikan ke hotel-hotel dan tempat penampungan lain. Yudani telah menggerakkan tentara untuk mengatasi kebakaran dan sejumlah negara, seperti Perancis, Mesir, Swiss, dan Spanyol, telah mengirimkan bantuan termasuk pesawat pemadam. Lebih dari 570 petugas pemadam berjuang mematikan api di Evia, di mana dua lokasi yang ramai terbakar di bagian utara dan selatan pulau itu. Di desa Sarapoli, para pengungsi mengungkapkan kebarahan mereka. Terima kasih telah menonton!